Baiklah adik-adik, disini kakak akan mengajarkan tentang materi debit Kali ini tentang konversi satuan debit Yang harus dipelajari terlebih dahulu Dalam mengerjakan soal ini Itu adalah tangga satuan volume Mulai dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter Kemudian ada juga yang satu jam itu sama dengan 60 menit Kemudian satu menit itu sama dengan 60 detik Satu jam itu sama dengan 3600 detik Nah ini, sebelum mengerjakan ini, ini harus dipahami dulu Bahwa ketika dari tangga satuan ini turun satu tingkat ke bawah Itu dikali 10, turun lagi dikali 10, dikali 10 Sedangkan kalau naik dibagi 10 Satu tingkat dibagi 10, satu tingkat dibagi 10 Sedangkan untuk yang ada cm3 itu Satu desimeter kubik itu sama dengan 1 liter Jadi satu desimeter kubik itu sama dengan 1 liter Ini yang dihafalkan Atau misalkan Ada misalkan ingin menghafalkan yang lain Satu meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter Satu sentimeter kubik itu sama dengan 1 mililiter Misalkan ini juga boleh dihafalkan Tapi yang biasanya buat patokan itu yang 1 desimeter kubik itu Sama dengan 1 liter Satu aja ini patokannya Kalau yang lain dihafalkan juga boleh Sama ini Satu sentimeter kubik itu juga sama dengan 1 mililiter Satu meter kubik sama dengan 1 kiloliter itu sama Tapi misalkan untuk menghafal Cukup yang 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter Selanjutnya, nomor 1 50 liter per menit Dirubah menjadi mililiter per menit Saya tulis disini 50 liter per menit Nah liter jadikan mililiter Liter ke mililiter Ini Satu Dua Tiga Turun Tiga Berarti dikali seribu 50 Disini dikali Seribu Untuk mililiter Menitnya Tetap menit ternyata Menit tidak diubah Berarti per menit tetap 50 kali seribu Berarti 50 ribu Jadi jawabannya 50 ribu Mililiter per Menit Karena yang diminta adalah Dari liter per menit Menjadi mililiter per Menit Itu yang nomor 1 Yang nomor 2 Ini juga saya hapus ya Ini sudah Paham Yang nomor 2 Meter kubik Jam Desimeter kubik Jam Meter ke Desimeter itu Saya tulis aja ya Kilometer kubik Hektometer kubik Dekameter kubik Meter kubik Desimeter kubik Sentimeter kubik Millimeter kubik Nah ini kalau bedanya Kalau yang ini Turun 1 dikali seribu Naik 1 dibagi seribu Karena ada kubiknya Ada pangkat 3 Jadi langsung Seperti 3 30 langsung Turun Berarti ada 30 Dekali seribu Turun lagi Seribu lagi Sekarang yang meter kubik Ke desimeter kubik Meter kubik Ke desimeter kubik Disini Turunnya adalah Turun 1 Berarti dikali Seribu Jadi disini Saya tulis ya 40 meter kubik Per jam Ini dikali dengan Seribu Menjadi desimeter kubik Karena meter ke desimeter itu Turun 1 Seperti liter ke desiliter Turun 1 Kalau yang ini Mangkat 3 Berarti disini Dikali seribu Sekali turun Dikali seribu Jamnya tetap Karena yang diminta Satuannya adalah Jam sama Per jamnya sama Jadi 40 kali seribu 40 ribu Desimeter kubik Per jam Jadi ini menjadi 40 Ribu Desimeter kubik Per jam Oke Kemudian 20 desimeter kubik Per menit Dijadikan Liter per menit 20 desimeter kubik Per menit Oh dijadikan per detik Ya maaf Liter per detik Desimeter kubik Nah desimeter kubik itu Sama dengan liter Artinya Kalau ini Dirubah menjadi liter Itu sama dengan 20 liter Sama Bedanya disini Menit Dirubah menjadi detik Menit ke detik itu 1 menit Ini berarti Maksudnya menit itu 1 menit Kalikan 60 Berarti menjadi detik Kali 60 Detik 1 menit Berarti 1 kali 60 Detik Menitnya Berubah menjadi 60 Detik Sehingga menjadi liter Per detik Nanti Nah 20 bagi 60 Kita sederhanakan 2 bagi 6 itu 2 bagi 1 itu 1 6 bagi 2 itu 2 bagi 2 itu 1 6 bagi 2 juga Menjadi 3 Ini dibagi 2 Yang atas Yang bawah juga dibagi 2 2 bagi 2 1 6 bagi 2 3 Liter Per detik 1 per 3 liter Per detik Nah Jawabannya adalah 1 per 3 liter Per detik Itu nomor 3 Nomor 4 30 meter kubik Per jam Ya meter kubik Dirubah menjadi liter Meter kubik Berarti kita Rubah menjadi Desimeter kubik Karena Desimeter kubik Itu sama dengan liter 30 meter kubik Per jam Ini dirubah menjadi liter Per menit Meter kubik Kita jadikan Desimeter kubik Berarti kali 1000 Desimeter kubik Karena turun 1 Ya Meter kubik Ke desimeter kubik Turun 1 Maka dikali dengan 1000 Per Jamnya Dirubah menjadi menit Satu jam Itu 60 menit Nah Begini Menjadi 30 kali 1000 Itu 30 ribu Nah Desimeter kubik Itu sama dengan liter Nah Di sini Sudah sesuai nanti Per 60 Menit Nolnya Kita sederhanakan 3 sama 6 Ini 2 Ini 1 3 bagi 3 Itu 1 6 bagi 3 Itu 2 Jadi yang tersisa adalah 1 0 0 nya ada 3 Berarti 1000 Dibagi 2 Sama dengan 500 liter Per menit 500 liter Per menit Nah Jadi 30 ribu Dibagi 60 Itu sama dengan 500 Nah Itu jawabannya Kemudian Yang nomor 5 Liter per jam Menjadikan Sentimeter kubik Per detik Nah Liter Kita jadikan Desi Eh Menjadikan Desimeter kubik Karena 1 liter itu Sama dengan 1 Desimeter kubik Kita tulis dulu 108 liter Per jam Liter berarti Sama dengan 108 Desimeter kubik Per jam Oh jam Dirubah menjadi detik 3600 detik Seperti yang kita tulis Yang sudah saya tulis tadi ya Nah Desimeter kubik Dirubah menjadi Sentimeter kubik Desimeter ke Sentimeter Turun 1 Karena kubik Berarti dikali 1000 Turun 1 Dikali 1000 Berarti Dikali 1000 Nah Sentimeter kubik Per 3600 0 2 kita sederhanakan Tinggal 1080 080 Bagi 36 108 Bagi 36 Itu dapat 3 Jadi 108 Dibagi 36 Itu dapat 3 3 kali 36 Itu 108 Pas Berarti Ini Dapat 3 Masih ada 01 Berarti 30 Sentimeter Ini Detik Ya Sentimeter Kubik Per Detik Nah Jawabannya 30 Sentimeter Kubik Per Detik Nah Begitu Soal berikutnya 12 12 12000 CC 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 Itu Sentimeter Kubik CC Itu Per Menit Jadi kan liter Per Menit Jadi Sentimeter Kubik Jadi 12000 CC Itu sama Dengan Begini Itu CC Sentimeter Kubik CC Sentimeter Kubik Tulisannya Bacanya Sentimeter Kubik Per Menit Nah Menitnya Oh ternyata Tetap Menitnya Nanti Ini kita Rubah menjadi Karena disini liter Berubah menjadi Desimeter Kubik Naik Satu Nah Kalau disini Naik satu Sentimeter Kubik Ke Desimeter Kubik Naik Satu Berarti Dibagi 1000 12000 Dibagi 1000 Desimeter Kubik Per Menitnya Tetap Menit Karena Nah Dibagi 1000 Berarti Nolnya Hilang Berarti Tinggal 12 Saja Desimeter Kubik Oh iya Desimeter Kubik Itu Sama Dengan Liter Per Menit Karena Diminta Liter Liter Sama Dengan Desimeter Kubik Dengan Ini Berarti Jawabannya Adalah 12 Liter Per Menit Soal Nomor Berikutnya 75 Liter Per Menit Menjadikan Liter Per Jam Oh Liternya Sama Cuma Beda Di Jam 75 Liter Per Menit Dirubah Menjadi Liternya Tetap 75 Liter Menit Ke Jam Ke Bentuk Jam Jadi Kalau Satu Jam 60 Menit Berarti Kalau Satu Menit Menit 1 per 60 Jam Begini 1 per 60 Jam Kalau Jam Kem Menit Dikali 60 Tapi Kalau Menit Ke Jam Dibagi 60 Berarti Ya Kalau Jam Kem Menit Dikali 60 Dari Menit Ke Bentuk Jam Dibagi 60 Nih Atau 1 per 60 Dibagi 60 Oke Kalau Kita Hitung Hitungan Begini Sama Dengan Begini Nulainya 75 Dibagi 1 Per 60 Per Per Disini Itu Dibagi Kalau Saya Rubah Menjadi Perkalian Maka Berubah Menjadi 75 Kali 60 Per 1 Nah Tinggal 75 Kali 6 30 43 42 45 0 Ada Satu Lagi Berarti 4500 Per 1 Tetap 1 Tidak Usah Ditulis Tidak Masalah Liter Per Jam Jadi 4500 Liter Per Jam 4500 Soal berikutnya 50 cm3 Per Menit Menjadikan Liter Per Jam Saya Tulis 50 cm3 Per Menit Dirubah menjadi cm3 Ke liter Berarti menjadi Desimeter Kubik cm3 Ke Desimeter Kubik Karena Desimeter Kubik Sama Dengan Liter Maka Dibagi Dengan 1000 Naik 1 Dibagi 1000 Jadi 50 Dibagi 1000 Per Menit Ke Menit Ke Jam 1 Per 60 Dibagi 60 Begini Ini Satu Ada Desimeter Kubik Ini Jam Menit Ke Jam Oke Nah Ini Bisa Kita Ubah Menjadi Bentuk Begini 50 Per 1000 Dibagi 1 Per 60 Sama Seperti Sebelumnya 50 Per 1000 Atau 50 Bagi 1000 Dibagi 1 Per 60 1 Bagi 60 Menjadi 1 Per 60 Sama Saya Menjadi Bentuk Perkalian Menjadi 50 Per 1000 Dikali 60 Per 1 Nol Kita Sederhanakan Nah Nolnya 2 Atas Hilang Yang Bawa Juga 2 Hilang Tinggal 5 Kali 6 Per 10 5 Kali 6 Itu 30 Per 10 Sama Dengan 3 30 Bagi 10 Sama Dengan 3 Liter Per Jam Satu Nih Liter Desimeter Kubik Itu Liter Berarti Bawahnya Jam Liter Per Jam Nah Itu Yang Nomor Delapan Nomor Sembilan 72 Ribu Sentimeter Kubik Per Jam Jadi 72 Ribu Sentimeter Kubik Per Jam Dirubah Menjadi Per Detik Sentimeter Kubik Ini CC Sama Berarti Sama 72 Ribu Sama Sentimeter Kubik Itu Sentimeter Kubik Atau CC Sama Jam Ke Detik 3600 Detik Nah Nolnya 2 Kita Sederhanakan Nah Tinggal 72 0 720 Per 36 72 Bagi 36 Itu 2 Ada 01 CC Per Detik Nah 72 Bagi 32 Masa Dan 01 Berarti 20 CC Per Detik 20 cm Kubik Per Detik Soal Yang Terakhir Ini Saya Hapus CC Per Jam Dirubah Menjadi Liter Per Detik Dirubah Menjadi Liter CC Itu Sama Dengan cm Kubik Berarti Kita Rubah Menjadi Desimeter Kubik Berarti Dibagi 1000 Karena Naik Satu Ini Naik Satu Berarti Dibagi 1000 54000 Dibagi 1000 Desimeter Kubik Berarti Satuannya Jam Ke Detik Dikali Satu Jam Itu 3600 Detik Nah Begini Yang Ini 1000 Dengan 1000 Saya Sedaranakan Tinggal 54 Desimeter Kubik Itu Sama Dengan Liter Desimeter Kubik Itu Sama Dengan Liter Ini Sama Per 3600 Detik Nah Ini Bagaimana Caranya Sama Sama Bagi Sembilan Bisa 54 Bagi Sembilan Itu 5 6 36 Bagi Sembilan Itu 400 Ternyata Masih Bisa Diserhanakan Lagi Dibagi 2 6 Dibagi 2 Itu 3 400 Bagi 2 Itu 200 Satuannya Adalah Liter Per Detik 3 Per 200 Oh Kelihatan Ya 3 Per 200 Liter Per Detik Nah Itu Jawabannya 3 Per 200 Liter Per Detik Demikian Cara Untuk Konversi Satuan Dari Debit Yang Yang Harus Dikuasai Adalah Tangga Satuan Untuk Kiloliter Hektoliter Dekaliter Dan Seterusnya Sama Kilometer Kubik Hektometer Kubik Dakameter Kubik Meter Kubik Desimeter Kubik Sentimeter Kubik Millimeter Kubik Kemudian Satu Jam Itu 60 Menit 1 Menit 60 Detik 1 Jam 3600 Detik Kemudian Cara Pengoperasian Bilangan Pembagian Perkaliannya Juga Harus Bisa Sehingga Bagi Bisa Menelesaikan Soal Yang Seperti Ini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Amin